Tosan Aji Itu biasanya Cikrenteg Tapi langsung dapet guys Ini bekasnya Chris seorang paranormal Ya pada zamannya Ya review ini Chris Banaspati guys Salam alaikum Ntx Productions Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam budaya Rahayu 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 Kembali lagi guys di channel Papa Bos Jangan lupa like Subscribe Comment And klik tombol lonceng guys Kali ini Papa Bos Kembali ya Kehadapan guys semuanya Ya tentunya Papa Bos Sedang gila dengan Tosan Aji guys Ya Sedang mabok Dengan Tosan Aji guys Ya bahasanya mabok Ya Gim Mantap Ini sedang mabok dengan Tosan Aji guys Jadi Papa Bos Selalu mendapatkan Kolesi Tosan-Tosan Aji yang terbaru guys Terupdate guys Karena Papa Bos Penikmat Tosan Aji guys Ya Kali ini malam Jumat ya Gim Ya Kali ini malam Jumat ya Papa Bos Shooting Pasti bertepatan dengan malam Jumat Supaya apa guys Supaya Nurnya itu lebih kelihatan Ya Terus Supaya lebih berkah ya Gim ya Ya amin amin Halam Jumat Belum Jumat Terbaik Oke Guys וב� Review ini Keris Banaspati guys ngeri namanya guys Chris Bandar Sepati nah ini papa Bos dapatkan negesian dikris Bandar Sepati keren guys ya ini Chris Bandar Sepati Papa Bos dapatkan ya serba hitam tuh hitam hitam ini permatanya pun hitam guys permatanya pun hitam ada merah-merahnya ini guys gelap lah tulisannya sangat ya mantap wingit wingit ini guys ya Chris Bandar Sepati ini guys ya Papa Bos dapatkan guys ya tentunya Papa Bos mengalami hal-hal yang diluar nalar guys ya tentunya diluar nalar guys Bapak Bos malam-malam itu di tengah malam guys Seperti ada apa ya setiap ada seperti bola api gitu guys tapi si Aghim itu nggak lihat guys orangnya kita lagi nongkrong ya di atas rumah Papa Bos ya di teras-teras depan gitu guys tuh malem-malem guys jam setengah jam 1 jam setengah 2 sekitar antara jam 1 jam setengah 2 lah jam 2 nah itu tiba-tiba lab 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 gitu guys terus Papa Bos malam-malam juga seperti apa ya seperti lampu itu nyala hidup nyala hidup gitu itu papa bos kan sering melek malam guys itu ya keadaan-keadaan terus papa bos itu kalau ingin Tosan Aji ya itu biasanya Cikrentek tapi langsung dapet guys herannya di situ betul nggak game betul game ini kayaknya ada nggak ya Chris Bandar Sepati game tiba-tiba dapet guys game ada nggak Chris ini ya gimnya kayaknya penasaran gitu yang berbau yang aneh-aneh-aneh lah Chris yang aneh-aneh tapi dalam waktu deket dapet guys ini Chris Bandar Sepati guys jujur nih baru rasa-rasan sama Aghim game kira-kira ada nggak ya Chris-Kris yang angker gitu ya sejenis Bandar Sepati atau Chris apa Chris apa ini ada ini Papa Gus Maharin guys dari dari pemiliknya guys nah menurut info dari pemiliknya guys ini bekasnya Chris paranormal guys ini bekasnya Chris seorang paranormal pada zamannya ya Chris ini ya paranormal itu terkenal guys sangat ya terkenallah di daerahnya hal-hal yang di luar nalar lah Papa Gus juga pas mau dapetin Chris ini guys kamu bisa di kamar itu bisa tegak gitu guys gitu guys nah terus Papa Gus lagi nongkrong-nongkrong seperti ada bola-bola tapi cepat kesan hai 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 nah itu enggak bagus dapat Chris Bandar Sepati ya Chris Bandar Sepati ini guys tentunya guys ya kalau Papa Bos tangkap ya tangkap dari kris ini dan penjelasan dari si penjualnya Papa Bos yang ngantarin Papa Bos itu Chris ini untuk kadigdayan di kadigdayan guys ya dari sini tuahnya cenderung cenderung untuk magic lah hal-hal yang berbau mistis ini ini kris ini lebih tapi Bapak Bos tidak memandang keunikan 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 langkaan dan keindahan guys karena Papa Bos hanya penikmat tosan haji Papa Bos tidak menggunakan tosan haji ini untuk hal-hal yang aneh-aneh guys tuh lihat banyak jenis Tosan haji tapi Papa Bos ya hanya menikmati guys karena ini benda-budaya betul game betul iya ini benda ini benda-budaya guys yang harus dilestarikan ya terlepas dari ini dulunya ini milik siapa atau milik siapa guys ini walau walafisawa plaknya itu terserah dari pemilik yang dahulu yang pasti ini sudah di tangan Papa Bos ya Papa Bos bukan bukan paranormal ya bukan pernah yang suka berbau-bau mistis gitu guys Papa Bos hanya penikmat tosan haji tapi yang menurut cerita dari orang yang deket yang apa yang memberikan orang-bez ini guys ini tadinya milik dari panor-panor terkenal guys ya di daerahnya lah di daerahnya saya nggak sebut daerah ya guys nah ini orang tersebut guys itu terkenal apa ya terkenal kadigdayan ya guys terkenal kadigdayan ya dan apa ya eh orang tersebut itu kalau nolongin orang itu belilah kita Allah nggak pernah namanya kadang dibayar nggak mau atau gimana ya jarang lah namanya orang dulu guys orang-orang dulu itu biasanya tidak apa tidak mengutamakan materi lah yang penting dia bermanfaat bagi orang dan orangnya pun apa ya eh nyediri ya gimnya cenderung untuk menyediri guys dan dia tidak mau mau apa tidak mau gimana-gimana kalau misalkan iklan juga ya ya dari dari orang-orang yang tolong sama dia aja guys tapi kalau Papa Bos bukan ke situ Papa Bos hanya ingin mengkoleksi saja guys yang mengkoleksi karena sekali lagi guys sangat indah sekali ya guys ya ini benda-benda ya guys Bapak Bos hanya penikmat saja guys Oke guys penasaran ya guys ya kita Buka-buka guys Buka-buka guys Aduh agak susah guys Kenapa ini guys ayu-yu-yu kamu? ini susah banget keras banget game oke guys sekali lagi ya salam lagi ini penampakannya guys penampakan Chris nya ya ini Chris Banaspati guys gimana game? mantap iya iya cuman ini kayaknya kurang kenceng gitu yaudah tapi Chris ini guys ya mirip dapur naga cuman kok aneh ya ini seperti apa seperti sosok ya iya ini mulutnya mulutnya terbuka dan ini ada seperti emasnya ya atau kuningan emas lah kayaknya kuningan apa emas? emas kayaknya ini seperti apa ya jebrak gini ya ada seperti api-apinya guys karena ya memang Banaspati itu guys ya Banaspati itu makhluk yang seperti apa lentera itu api jadi sosok simbol Chris nya ini yang ada di Chris nya pun seperti itu ada seperti bola ada seperti ini nyala apinya guys disini nah terus ini dilihat dari pamornya guys ini pamor adek pamor adek merambut ya? iya adek merambut adek merambutnya karena pamor adek ini identik dengan itu guys dengan kadik dayan ini lu berapa nih? luk tiga gitu? iya luk tiga jangkul ini luk tiga guys keren ini guys ini Chris Banaspati kanker serba hitam guys seperti benda yang terbakar gim? iya mantap hitam ya nggak? nih tuh permataannya tuh tuh mantap ya jadi kalau Chris Banaspati ini guys ya dia cenderung ke kadik dayan dulu ya ini bisa digunakan untuk black magic guys kalau kalau disalah gunakan guys ya setiap benda ini ya rusaka ini ya guys ya ini bisa digunakan untuk hal-hal mistis guys cuman bagaimana kita ini menggunakannya guys kalau papa bos ini hanya sekedar pencintai guys penikmat guys penikmat toksan haji papa bos tidak pernah menggunakannya untuk hal-hal di luar selain penikmat guys ya hanya untuk papa bos sendiri ya kalau papa bos hanya untuk sendiri ya game ya iya ada dilihat kumpul sama temen-temen weh Chris nya itu Chris Langka guys eh bangga guys betul nggak game? nggak lah iyalah Chris Langka ini Panaspati ini termasuk Chris Langka kayak kelihatannya apa ya di dapur ada nggak sih game? nggak ada ya? kalau di dapur pastinya ada eh pakem pakem soalnya itu dari looknya juga look 3 itu jangkung kalau nggak salah hmm jangkung Panaspati ya ya itulah ah game ternyata sudah ini guys hehehe ya ya sematan seradang lotok lotok lotilang iya sengaja apa seradan hafal guys ya ini yaitu menurut informasi dari eh orang yang memberitahu atau memberikan Chris ini guys ya ini tadi ini orangnya dulu terkenal guys dia ya boleh dibilang saktilah sakti tapi dia tidak mau apa ya tidak mau terkenal guys itu terkenal bukan dia yang memperkenalkan diri atau gimana enggak dari mulut ke mulut orangnya cenderung untuk merunduk cenderung untuk merunduk cenderung untuk merunduk cenderung untuk merunduk tidak mau menonjurkan diri seperti itu kalau ditanya dari masyarakat sekitar ya saya orang biasa saya biasa saya hanya hanya menolong katanya seperti itu ya video seperti itu tapi sudah lama ya ini Chris peninggalan video ini guys ya ini Chris Panaspati Bapak Bos dapat Chris langka ini guys ya ini tapi kalau dilihat game ini seperti naga eh naga 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 siluman guys iya kan seperti naga siluman tapi ini banaspati guys ini seperti naga siluman karena apa ini seperti kepala naga kepala naga nih tapi enggak ada enggak ada ekornya ini tapi disininya ada seperti ininya guys tuh ini mataharinya guys ini seperti kobaran api lah iya kobaran api eh kobaran api makanya ini disebut nama keris panaspati keris panaspati keris panaspati orang 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 punya kelebihan khusus itu kalau memang benar-benar apa benar-benar tinggi biasanya biasanya dia tidak mau diinginkan orang begitu menurutnya beliau juga begitu dulu tapi ya gimana game bagusnya game hmm bagus itu unik unik ya iya gak sia-sia ini guys cuma nanti keretak terus dapat guys ini papabos lagi pesen lagi guys dua keris yang memang langka ya gim iya langka untuk ijus sama apa gim eee nyiplorong nyiplorong guys nanti papabos review guys ini hampir mau dapat guys sudah ada info tinggal klik dash dapat kalau memang papabos cukup ya itu guys jadi ini gak tahu kalau papabos cukup masih cepat dapat guys pulungnya gini ya bagus ya oke guys ya jadi mari kita generasi muda ya uri-uri budaya supaya eee ini tidak punah guys mahakarya ini pusaka anak bangsa ini tidak punah guys tidak punah nanti kita gak terima nah kalau Tosan Aji ini di apa diakuisisi oleh negara lain gim iya jangan sampai itu jangan sampai guys ini sangat apa sangat unik sekali ini rambutnya kecil-kecil ya iya rata gim rata ini ini sebuah hitam oke guys untuk lihat lebih detailnya ya guys ya nanti kita lihat di display guys nanti di syuting game yang detail game dinikmati game oke game mantap dinikmati ya kita lihat yang detail oke jangan berlama-lama langsung check it out apa 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 hai selamat menikmati 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 bagaimana selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati kita jangan lupa like subscribe klik tombol lonceng komen guys pantengin channel papa bos sampai habis wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam budaya rahayu 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 see you next time